Pasar Nas Panda Aceh bersama tim Sargabungan kembali mengevakuasi 6 mayat perempuan di perairan Kabupaten Aceh-Jaya Aceh beresni 25 Maret. Mayat tersebut diduga imigran Etnis Rohingya, korban kapal karam pada 20 Maret lalu. Total 10 mayat diduga Etnis Rohingya yang berhasil dievakuasi tim Sargabungan sejak 23 Maret. 8 diantaranya jenazah perempuan dan 2 laki-laki. Kepala Kantor Basar Nas Panda Aceh, Ibnu Haris Al-Husay mengatakan, 6 mayat tersebut ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan 4 mayat sebelumnya. Saat ini, 6 mayat yang baru ditemukan diserahkan ke RSUD Tegu Umar Aceh-Jaya. Jadi hari ini kita dari tim Basar Nas dan juga tim Sargabungan kembali menerima informasi pada pukul 12.15 bahwa telah ditemukan oleh nelayan ada 6 jenazah yang berada di 14 vertical mile dari TPI Ujung Mulu. Untuk itu kita menggerakkan personil, kemudian juga menggunakan searader, kita menuju ke titik tersebut dan melakukan evakuasi. Kita membawanya ke TPI Ujung Mulu. Kemudian selanjutnya diserahkan ke Rumah Sakit Umum daerah Tegu Umar. Sebelumnya, Rabu 20 Maret 2024, sebuah kapal yang membawa imigran etnis rahinya dilaporkan tenggelam di perairan Melaboh Aceh Barat. Laporan UNHCR dalam rilisnya menyebutkan kapal tersebut mengangkut 151 imigran etnis rahinya. Dari jumlah tersebut, tim Sargabungan berhasil mengevakuasi 75 korban selamat. Saat ini, para korban selamat ditempatkan di gedung PMI Kabupaten Aceh Barat. Dari Banda Aceh Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, Mewartagan.